Yang menghormati Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengingatkan kepada para tenaga Kesejahteraan Sosial, Kecamatan atau TKSK dan Pendamping Keluarga Harapan atau PKH untuk tidak masuk pada wilayah politik praktik termasuk Pilkada 2020 Demikian disampaikan Harmono Ketua Bawaslu Lampung Tengah pada acara selaturami antara PJS Kepati Lampung Tengah Adi Arlansa dengan para Koordinator Kecamatan TKSK dan Koordinator PKH di Ruang Rapat Sigermas, Gunung Sugi Kamis 15 Oktober 2020 Yang turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Hanibal SH Kadis Sosial Jul Fikar Irwan Asisten 1 Usumariadi dan Asisten 3 Haji Sarjito Harmono mengingatkan bagi pendamping agar bersikap netral dalam melaksanakan tugas pendampingan menjelang pelaksanaan Pilkada Lampung Tengah 2020 Harmono menjelaskan agar pendampingan tidak menyalahgunakan peran pendampingannya sekaligus mempengaruhi warga untuk mendukung bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Tengah yang akan memperbutkan kursi nomor 1 dan kursi nomor 2 tersebut Ditambahkan Harmono pada intinya siapa saja yang digaji menggunakan ABBN maupun ABBD harus netral artinya bukan hanya TNI Polri dan ASN saja yang harus netral tetapi juga tenaga pendampingan karena gajinya juga bersumber dari anggaran pemerintah yakni ABBN atau ABBD teman-teman ini juga masuk dalam kategori ASN masuk dalam kategori ASN karena saya baca di undang-undang itu ASN itu bukan hanya pegawai negeri sipil ASN itu juga masuk siapapun yang bekerja dengan pemerintah yang menerima yang menerima gaji atau bonol dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat juga disebut ASN maka kenetralan kita itu yang menjadi wajib sementara itu PJ Sopati Lampung Tengah ADR Ransa dalam arahan yang meminta kepada seluruh TKSK dan PKH wajib bersikap netral pada pesta demokrasi termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada di Lampung Tengah soal netralitas aturan hukumnya sangat jelas yaitu netral netral serta netral jika tidak netral sangsi hukumnya juga menanti ADR menjelaskan TKSK dan PKH wajib netral karena ada aturan hukum dalam pilkada maupun mengenai aturan tentang ASN yaitu pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun Adi memandang pilkada serentak tahun 2020 juga dapat membuka peluang munculnya pelanggaran terhadap netralitas ASN di akhir arahannya PJ Sepati Lampung Tengah ADR Ransa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendamping TKSK dan pendamping PKH yang telah bekerja semaksimal mungkin dalam melayani warga masyarakat yaitu melakukan pendampingan menjalurkan bantuan saya atas nama Menteri Kompeti Lampung Tengah menyampaikan penghargaan jawaban terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan tugas yang mulia ini yang menurut saya di Lampung Tengah ini ya dari dulu ketika saya masih menyampaikan kita juga cukup bagus melaksanakan tugas sosial ini dan kita sering juga menjadi apa namanya contoh gitu ya ada tempat bertanya dari satu-satunya lain saya harapkan ini bisa terus dipertahankan melalui bidang sosial ya koordinasi dengan apa namanya semua tugas ini harus terus menjalin dan kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan ya kita diskusikan kita carikan jalan keluarnya siap